Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. DPRD Kabupaten Ponorogo melakukan sidak terhadap saluran limbah tempat pembuangan akhir Merican. Dari hasil sidak, dinas terkait bakal memasang box culvert sebagai pemisah limbah air dan irigasi persawahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo melakukan inspeksi mendadak lindi atau limbah tumpukan sampah di TPA Merican, Kejamatan Jenangan, Ponorogo. Para anggota Dewan mengecek kondisi saluran irigasi dan saluran limbah yang tersambung langsung ke sungai dari Kejamatan Pulung. Sunarto, Ketua DPRD Ponorogo menjelaskan, sidak kali ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengan pendapat dengan mahasiswa, petani, dan pemerintah daerah. Permasalahan sampah ini sangat urgen untuk segera diselesaikan. Biaknya bakal mengawal permasalahan ini hingga tuntas. Ini kita cek langsung lapangan dalam rangka supaya kita lebih tahu kondisi lapangan dan insya Allah nanti bisa kita selesaikan di PAPB 2022 ini. Harapan kita, harapan kita, rekomendasi-rekomendasi yang telah kita sampaikan kemarin, penyelesaian dalam jangka dekat, penyemprotan masalah pengurangan bau, pengurangan populasi, lalat, dan sebagainya ini, hari ini sudah dimulai. Harapan kita ini sambil menuju penyelesaian menengah ini, ini tetap dilakukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo seni menjelaskan, biaknya bakal mengupayakan masalah lindi sampah ini segera teratasi, walau tidak mencapai 100 persen. Rencana awal, biaknya bakal memasang box calvert sepanjang aliran sungai sekitar 290 meter. Tetap nanti kita upayakan, supaya nanti tidak bisa memenai teratasi 100 persen, tidak bisa. 75 persen ini sudah bagus, karena memang ini posisinya pendamping. Jadi lindi itu menyebar ke semua galak arah kalau pendamping itu. Juluk memang pada awal penggunaannya itu belum diperencanakan sesuai dengan aturan yang terhadap saat ini dengan santai sanitari lenvil itu. Kalau sanitari lenvil, semuanya lindi tidak akan keluar. Seni menambahkan, biaknya juga bakal mendatangkan tim ahli untuk mengambil sampel air lindi untuk dilakukan pengecekan kandungan air limba dari tempat pembuangan akhir sampah satu-satunya di Kabupaten Ponorogo tersebut. Ega Patria, JTV Ponorogo